Hey Mars! Ada sudah waktunya puasa nih! Nggak makan, sekalian diet, ya nggak sih? Pokoknya semangat deh! Nanti aku akan gurus! Semangat Mars! Mengin makan dobry dengan banyak makan 마�fe Chad. Selalu ber assistantsim filter! Assalamualaikum warita берut waktunyaikum warita Mungkin 100m di hari ini, Sultan! River the drinking sen dollars 付hzą ama M civil rawit Open teh Bye si Sampai jumpa di video selanjutnya. Nih, belanja buat nanti buka puasa. Sisa aku. Mel! Ya, bentar. Mel! Mel! Ya ampun, Enet. Eh, kenapa mukanya suntuk gitu? Idi, pagi-pagi. Kenapa, Cicini? Uuh, kenapa? Kenapa? Ya ampun, Enet semua punya adek. Hamil. Ambil banget ya. Ya ampun, aku ikutan. Bukan sanggah hamil. Enggak, ini buncit. Puasa, malah berat badan, malah naik. Ini gimana mau lebaran, Mams? Mams, ini masalahnya nih ya. Pelik banget nih. First world problem kalau kata orang. Ini berarti kebanyakan makan nih pas buka puasa, iya kan gak kok? Enggak kok. Makan nasi sama lima lauk kan di charge energy. Terus kue-kue yang manis. Terus minuman yang segar yang manis sama buah. Banyak banget, Enet. Buncit, itu kan kalori yang masuk lebih banyak dong. Gimana sih ya, makannya jadi buncit. Kalau buka puasa itu cukup pakai air putih aja, Mams. Terus abis itu makan buah sebagai cemilan manisnya. Terus abis itu makan besar, tapi ya porsinya gak gede-gede banget. Santai aja kalau makan buka puasa. Oh, gitu. Aku ajarin cara puasa yang sehat mau. Mau, semangat demi 50 kilo timbangannya. Yuk, gimana? Berat nih, pressure akunya. Sekarang berapa kilo? Sekarang lima lapan. Wah, perjalanan kita panjang. Oke. Yes, Mams. Kalap makan saat berbuka? Bisa jadi ini salah satu penyebab berat badan naik lho. Alih-alih diet selama bulan puasa, badan malah jadi melar deh, Mams. Nah, untuk mengurangi resiko tadi, baiknya Mams atur pola makan yang tepat selama berkuasa, khususnya saat berbuka. Misalnya, minum delapan gelas air putih saat puasa dengan memakai rumus 2222, yakni dua gelas saat sahur, berbuka, setelah tarawih dan sebelum tidur. Kedua, kurangi makanan manis berlebih. Untuk awal berbuka, Mams bisa konsumsi buah kurma. Selain sunnah, kandungannya pun sangat baik untuk tubuh. Kurma bisa segera mengembalikan energi tubuh setelah 12 jam berpuasa. Atau konsumsi buah lain yang memiliki rasa manis alami, Mams. Misalnya, semangka, melon, pepaya, anggur, stroberi, dan buah-buahan lainnya. Selain makanan, terlalu banyak konsumsi minuman yang mengandung gula, garam, dan kafein juga gak baik, Mams. Seperti soda, minuman isotonik, teh, dan kopi kemasan. Kalau tubuh terasa lesu, Mams bisa minum air kelapa tanpa gula, supaya isotonik dalam tubuh meningkat. Kalau yang ini selalu jadi pilihan takjil saat berbuka ya, Mams. Gorengan! Selain murah, pilihannya pun banyak. Tapi tau gak sih, Mams, terlalu banyak makan gorengan saat berbuka, tubuh akan lebih sulit untuk mencernanya. Apalagi kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak, Mams. Kandungan kalori dan lemak pada gorengan jadi salah satu penyebab berat badan naik. Eheheheh, iya iya nanti batal puasanya ya kan. Wangi! Wangi emang bener. Nah mendingan kamu sekarang nemenin aku bikin hidangan istimewa buat buka puasa. Wow, apa tuh? Namanya adalah Es Melon Sparkling Special, Mams. Nah buka puasa itu kan emang selalu pengen yang seger-seger kan ya, Mams? Banyak. Iya dong, tapi segernya versi Mams kok, itu mesti yang sehat juga, Mams. Oke, bahannya ini adalah buah melon, dan sebentar aku ambil yang lainnya ya. Dimana nih dia? Nah, terus batalnya biar seger. Terus ada chia seeds, ini udah aku rendam pake air tadi, memang harus direndam dulu ya. Terus ada soda juga, nah nanti kita pakenya soda secukupnya aja. Kita potongin nih, aku potongin ya. Kamu bantuin aku potongin ya. Iya, iya oke. Oke, kita bakalan pake tiga buah aja deh, gak apa-apa. Nah, ini buahnya bisa diganti sama yang lain gak Mel? Bisa, sebenernya kita bisa mengganti dengan buah-buahan yang juga banyak mengandung air, atau misalnya juga bisa pake pisang, karena pisang itu kan mengandung banyak energi tuh. Terus, kenapa kita pilih melon, Mams? Karena melon ini kan memang mengandung gula sederhana, yang bisa langsung menggantikan energi kita yang terbuang saat puasa. Apalagi kan seger banget ya, kalau nggak apa-apa pake melon rasanya. Cocok nih ya buat aku yang mau turun berat badan, kan ya. Oke, langsung aja kita bikin, yuk! Selamat menikmati! Selamat menikmati!